Terima kasih telah menonton! Kalau saya mau model seperti ini, tapi warnanya warna ini, bisa enggak dibuat dalam waktu yang singkat? Bisa, bisa. Halo, sayang. Ya ini aku lagi ada customer. Kira-kira jadinya kapan, mbak? Nanti aku telfon kamu sebentar lagi ya. Kamu nih niat jualan enggak sih? Maaf, bu. Soalnya ini penting. Oh, jadi konsumen kayak saya enggak penting? Kita pergi. Eh, lo? Kamu enggak tahu seperti yang. Iya. Pokoknya kamu tetap tunggu di situ, oke? Aku ini ngebut. Bang Ayo, bang adek ngetahan cepet dong, answer lamaran. Dio, nangkat dong telponnya. Nggak jadi haram. Jalan, jalan aman dari set-tet. Habis sudah pacar-pacaran. Habis sudah kali-kauin. Jalan aman dari set-tet. Dio, nangkat dong telponnya. Sayang, maafin aku ya. Aku tuh down the way kok. Pokoknya kamu harus tungguin sampe aku sampe ya. Aku udah deket. Aduh. Dio, nangkat dong. Tidak. 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 Kzet-kaget. Tidak. 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 Selamat siang, mbak. Bapak, SIM dan S&K-nya. Bapak, udah maya aja ya, Pak. Kan Bapak polisi sabar. SIM dan S&K-nya? Pak, saya tuh mau dilamar sama pacar saya. Kalau sampai nggak jadi, Bapak yang tanggung jawab ya. Mau kalilah aku tanggung jawab, aku rela kok. Mana, aku duda pula kan, siap aku. Tapi Mbak, tetap saya tilang. Yaudah-yaudah, kalau emang tilang, cepet ya. Saya nggak punya banyak waktu nih. Ini-ini, ntar. Waktu Mbak akan lebih banyak lagi hilang. Karena bannya boncos. Sial banget sih, kamu bencong. Kok dibilang bencong pula aku? Mbak, saya kenakan pasal. Penisahan polisi. Enggak, bukan gitu maksudnya. Yaudah-yaudah, gini deh. Yaudah, nggak usah ditilang. Sita aja sekalian di mobil. Kalau perlu, bawa aja tuh kantor, kek. Ke rumah saya, kek. Terserah Bapak. Saya udah nggak ada waktu lagi. Terus, ini foto dulu deh. Biar gampang nyarinya. Dah, dah. Aku nggak bisa pula ini. Wodo. Ini mobil, cari-cara. Terus. Cepetan, saya buru-buru ke jalan pemuda ya. Ngapain sih mbak? Ini lagi syuting mbak. Syuting apaan sih? Ini gimana sih? Halo, kalau ada perubahan adegan bilang dong. Syuting-syuting apa sih? Ini mentang-mentang situ mirip Rezera Hadian gitu. Kok mirip ya mbak? Beda nasib doang. Wakin satu lagi kasmaran. Insyaallah usah. Iya, pak. Eh! Iya, pak. Ini nih! Oke, oke, pak. Ini lagi syuting, pak. Lagi syuting? Iya. Siapa, Habibi? Oke, mbak. Saya antriin ya. Mau ke jalan, ke muda. Baik. Sampai. Eh, bang. Kok cuma di sini, bro? Ya udah, mbak. Udah sampai. Sampai. Halo, gimana ini? Apa ini? Aria, Aria. Siapa ini? Dudung, main gas. Mbak, lagi syuting. Jadi situ. Oh enggak, mbak. Cuma mirip aja beda nasib. Bang, ayo bang. Dion udah balik ke kantornya. Serius lo? Lo mesti susul dia sih. Jangan sampai tahun ini lo gagal nikah lagi. Gue gak mau kehilangan momen ini. Gue harus ketemu Dion. Kalau perlu gue yang ngelamar dia. Bang, cepetan anterin ke jalan pemuda ya. Gak bisa matuh jangan sekarang. Nanti malam aja. Ih, apaan sih? Ya, itu nomor telepon. Nomor telepon. Kok nomor telepon sih? Iya. Bapak! Dasar lo ya! Dasar lo! Bantu tinggal sebentar aja. Gue gak salah saya, ma. Dia aja yang neblok mungkin, mbak. Karena papate ganteng. Gak boleh yang gatel. Gak tau laki orang. Masuk tau dia laki orang. Jangan pulang. Jangan pisahin. Enggak, jangan. Dia mah gak salah, mbak. Dia mah gak salah. Cepet. Eh, gue gak ada urusan. Orang punggung ya. Tidak apaan? Jangan lupa, jangan lupa! Cik, 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 c Pak Dion asap, ya. Terima kasih aku, ya. Sampai langsung pastiin, ya, Bu. Ya, setempat nih, Bu. Pak Dion! Dion! Jangan sekarang, Tante. Baru saja masuk. Dion. Tanda tangan sekarang? Atau saya resign detik ini juga? Udah seratus kali Tante bicara tentang risai. Sekarang, aku ingin ini nyata. Bukan belakang. Ari, kamu, Tante! Udah berani sama Tante? Udah gak butuh Tante lagi sekarang? Aduh! Aduh! Dengari anak muda. Sejak remaja saya bekerja untuk Papa Kamu. Dari perusahaan ini, Mas Indok. Sampai dengan sekarang perusahaan ini menjadi besar. Tidak sedikitpun saya memikirkan diri saya sendiri. Apalagi tentang pernikahan. Pak. Jangan bicara kesetiaan. Kalau saya tidak ingat janji saya sama Papa Kamu untuk jaga kamu. Ketik ini saya tidak akan ada lagi di sini. Kan Tante selalu bicara mau keluar. Setiap hari selama 30 tahun saya ngomong yang sama sama Papa Kamu. Apa saya keluar? Enggak kan? Iya, kenapa Tante gak keluar juga? Nah, sampai. Eh, aku berhenti di sini. Lobi dong, cepetan. Notor gak boleh masuk, Teh. Satuannya galak-galak. Sampai ditoyor tau. Yang mana yang galak? Hah? Saya yang punya tempat di sini. Udah cepetan. Yang punya ini? Iya, udah cepet. Ayolah. Hei! Awas! Awas! Awas, awas! Awas, Nek! Hei! Lu Pia, mau kemana lu? Apa? 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 Tentang buat lu siapa. Siapa? Tentang! 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 Penuh nih. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Bukan dindong, teh. Jangan cincang-cincang. Iya! Jangan! Tangan! Gawat, gawat, gawat! Dibukis di atas! Hah? Dibukis kami! Bilang! Cepat, kan! Cepat, kan! Cepat, kan! Cepat, dong! Hei, Cinta! Hehehehe, what happened? What happened? Om, apa kabar? Rejat. Keren banget, sederhana ya? Kamu kangen, tapi kabur. Mau kibur kamu? Enggak, enggak. Tadi ya... Betulin pintu. Iya, itu dia. Enggak boleh begitu sama orang tua. Amali. Burhaka, burhaka. Ampun om, lagi pusing nih. Ya, ya. Lima menit ya, lima menit. Dian harus beating, penting. Sinta! Kalau ngomong, pandangannya ke kita dong. Kenapa enggak berani? I contact. Memori motel. Hehehehe. Memori daun pisang. Hehehehe. Nah... So, mangka, duluan aja. Assalamualaikum. Udah di pencet sama kita. Shit! Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Enggak mati-mati aja deh. Enggak baik. Ini liftnya mati tau. Enggak panik apa kamu? Enggak panik bisa dengan mengucap Astagfirullahaladzim. Bundan, bundan, bundan. Nih. Petunjuk penggunaan lift apabila lift macet. Tuh. Satu. Jangan panik tetap tenang. Jangan panik tes tetap tenang. Lift dilengkapi pan. Fan! Oh. Tekan bel. Tekan bel. Berbicara dengan petugas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rusak kayaknya deh. Is deh kayaknya deh. Emang rusak! Gak panik gak panik ya? Kalo kita panik, setan mudah masuk tubuh kita teh. Teteh sebaiknya telpon orang yang Teteh kenal di gedung ini. Anjing! Aduh, baterainya habis lagi. Ini. Powerbank ketinggalan di mobil. Ada powerbank? Handphone saya seperti ini. Mahalan powerbank aja daripada handphone saya. Gak mau nafid banget sih. Gak apa-apa sih. Alhamdulillah masih manusia. Hei! Hei! Ediliumnya mati nih! Hei! Kok malah komat kamit bukannya bantu teriak sih? Usaha dong. Masih lagi harus usaha. Ya Teteh kan tadi udah usaha dengan teriak. Saya bantu dengan doa. Diimbangin gitu. Usaha dan doa seimbang jadinya. Ya gak? Om itu cuma pengen ngingetin kamu tentang testament almarhum bapak kamu. Bahwa kita The Bokis ini dikontrak seumur hidup. Ya Om Teteh. Jod. Kalau kamu gak percaya. Om bawain kontraknya yang sudah Om Gadehkan ke tokonya si Bun Hau tukang gade. Karena kami gak punya duit pilot. Sekarang kami tebus lagi. Kamu baca lagi kok. Baca. Panas. Aduh aduh. Jangan dibuka cuce. Aura Teteh. Panas tau. Panasan juga neraka. Kayak udah ke neraka aja. Juga ya Teteh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Teteh. Kenapa sih ceramah terus? Emang kamu pikir doa bisa buka lift ini? Kalo emang bisa buka? Ayo. Coba. Coba mana doanya? Berdoa lah kepadaku. Niscayakan kukabulkan. Itu Teteh kata Allah Subhanahu wa ta'ala Teteh. Tapi. Gak semua yang kita minta langsung dikabulkan. Karena beberapa alasan misalnya. Menguji iman kita. Membersihkan dosa dan kesalahan kita. Atau. Ingin mendengar suara kita. Makanya kita Teteh gak boleh lelah. Untuk berdoa Teteh. Nah. Sekarang Sub. Teteh berdoa. Siapa tau. Olaf pengen denger suara Teteh. Situ siapa sih? Namanya Sarah kak. Saya gak nanya nama Situ. Saya cuma heran. Ada ya. Manusia yang kejebak di dalam lift. Kip. Bukannya usaha cari jalan keluar. Tapi malah sibuk ceramah. Udah bosan hidup. Hah? Eh. Eh. Teteh 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 teteh. Eh. Belum tuh. Kabur lagi nih. Gak ada Ki. Ah. Sada Yana. Itu air luka jebak di lift. Tidih tuh. Oh. Jebak di lift. Ada orang kejebak di lift. Ki. Aku telpon kembali ya. Eh. Aku ada masanya. Saya belum siapa aku. Pasti banyak yang belum kesampean. Nikah aja belum. Harusnya hari ini saya dilamar. Sama pacar saya. Saya juga belum. Belum nikah. Belum sukses. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirnya. Apakah amal perbuatan udah cukup untuk di akhirat. Apakah hidup saya ini bermanfaat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apabila hidup. Hamba masih bermanfaat. Panjangkanlah usia hamba ya Allah. Dan hamba bernazar akan melakukan siar. Kepada orang di sekitar hamba. Untuk semua perintahnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jika engkau memberikan hamba kesempatan hidup. Hamba janji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hamba gak akan hidup alkohol lagi. Amin. Itu haram. Ya Allah. Hamba akan memberikan sebagian menghasilkan ke anak yatim. Amin. Ini pak jangan lupa lanjut ya. Hamba akan sholat dan puasa ya Allah. Amin. Itu wajib rupanya sama kedua dan keempat. Diam. Nyalah terus sih. Pak. 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 Pak usah. Pak. 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 Tolongkan. Ini gimana ini? Silahkan. Hak. Nah. Hah. Itu. Silik. Silik. Wah. Udah lihatnya. Ha. Supaya hemat distrik. Ah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak! Tepat, cepat. Tepat, sampai. Akhirat. Kamu! Ada! Habis manis cepat dibuang. Kalau kamu nggak pergi di resto, aku nggak mungkin ke jebak diri! Selana, akan kamu berkahwin aku? Yah salah Wah! Ayo udah! Ham- Richtung, Senang Ih, kepunnten Kang. Tadi, di dalam lift si Teteh bikin nadar. Mungkin sebaiknya gak dicium dulu sebelum sah ya. Kamu kenal dia? Iya, dia Raka, manajer grup Nasid. Muslim is yours lagi nge-hit. Selamat ya. Selamat ya. Yon, you are like a guy. Ini cantik sekali, beautiful. Mengingatkan saya pada pacar saya. Ida soledad, cuma di lupa. Siapa sih? Tunggu, tunggu. Halo? Assalamualaikum. Raka, teh. Buntan, mau ngingetin aja. Tadi udah sholat dulu. Oh, satu lagi, Teng. Buntan, tolong ngingetin kak Yon. Suruh sholat juga. Ya, udah itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Cheers. Apa ya? Eh, Buntan, gak gue lagi. Mau ngingetin aja. Jangan lupa sudah kakak anak yatim sama In Park. Oke, Assalamualaikum. Enggak, gak apa-apa. Kayaknya gue balik aja ya. Aku balik si. Oh, maaf ya. Enggak. Sekali lagi, maafin ya sayang. Ok. Tak apa-apa, aku paham kok. Dion? Ya? Orang kalau mau nikah harus berubah kan? Ada yang harus berubah? Ada juga nggak? Tapi kamu juga harus berubah. Iya, pasti bisa. Cuma satu yang nggak bisa berubah. Apa? Cinta aku untuk kamu. Assalamualaikum. Bentar ini ya. Jangan setuan dulu waktu udah bukan muhrim. Kok bisa ada di sini? Cara kamu disuruh sama Kang Dion. Kok kamu suruh dia ke sini? Iya, emang aku panggil dia. Aduh, sana. Yaudah, sana berdua aja. Sen? Berapa sih? Gantinya yang tadi lebih berkah. Darling? Darling? Eh, malah masuk. Berbahaya ini mah. Harus dijagain. Maka masuk. Bisa datang ke sini sama siapa? Bisa makan aja ya. Oh, iya. Hii! Ya ampun, Sil. Bo. Eh, tau nggak sih? Gue seneng banget. Lo nggak kenapa-napa. Makasih ya. Ya sedih lah. Masih sahabatnya. Belum kawin udah metong. Makanya gue kalau disuruh nikah besok, udah siap deh gue langsung. Ih, ngaram banget sih. Iya, Dion, sayang. Secepatnya, Mak. Aku mau Mama datang untuk melamar Sylvie. Dion. Mama nggak bisa kalau mendadak begini. Mama ada bisnis di sini yang nggak bisa ditinggalkan, sayang. Mama yakin sendirian di hotel? Yaudah. Maaf ya, Mam. Aku ganguin. Maaf, Papa. Om, Tante. Salam dari Mama saya. Mohon maaf Mama saya tidak bisa datang. Karena dia masih di luar negeri. Luar negeri? Untuk menggantikan Mama saya, Tante saya. Pak, Bu. Tante, Bibi. Iya, gak maklum aja. Mamahnya, orang sibuknya. Yang penting, cat Dionnya, Tee dateng. Eh, gimana, gimana? Sudah ditentukan tanggal baiknya, Tee, kapan untuk pernikahan? Tante, sudah ke orang inter. Katanya, Tee, tanggal yang baik itu, tanggal waktu kelahiran kalian. Tanggal 17 Juli tahun 2017. Kok bisa sama? Eh, kita juga nanya orang pikir, kayak gitu katanya. Iya, iya. Pas. Gimana, Om? Adi tuh oke, kan? Kalau Om mah terserah Tante. Ya, Papa. Unten. Raka bukannya mau ganggu, cuma mau ngasih tahu. Semua hari mah baik. Gak ada hari buruk. Eh, situ kok ikut campur ya? Kita mau nikah hari apa, tanggal berapa, suka-suka kita dong. Kenapa sih dia ada di sini? Aku minta dia ke sini. Memang, Tee, mau hari apa, tanggal berapa, memang bebas. Tapi, hari dan tanggal, jangan dipitnah tuh. Dan semuanya juga baik. Bukan begitu. Tuh, tinggalin sih Om. Om aja setuju. Masa yang sehat-sehat tidak bisa memahami sesuatu yang mudah dipahamnya kau sehat? Kok, aduh, maka, lanjut. Kalian yakin mau menghandle sendiri tanpa wedding organizer? Sylvie, kamu tahu sendiri bapak kamu ditinggal sebentar aja gak bisa. Mama gak bisa bantu banyak. Saya setuju, Ibu. Sebaiknya pakai WU. Iya, itu. Mama, Tante gak usah khawatir. Sylvie bisa kok handle sendiri. Sylvie tuh nganggap pernikahan ini tuh harus pertama dan terakhir. Sakral. Makanya Sylvie sama Dion pengen ngurus sendiri tanpa WO. Jadi supaya kalau misalnya nanti terjadi sesuatu sama rumah tangga kita, kita jadi ingat gimana ngebangunnya susah payah. Ya kan sayang? Iya, betul sayang. Raka juga setuju. Kalau menurut Raka ya, semua yang dibangun dengan kerja keras akan membuat yang di dalamnya mempunyai rasa memiliki. Iya tuh. Makan juga Raka ya. Banyak banget makan. Raka minta maaf kalau Raka ada salah-salah kata. Raka dua tahun sekeluarga diberkahi kesehatan dan keberkahan. Eh, selamat deh. Assalamualaikum. 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 Tuh, lihat. Omnya aja bagi tuju. Oh iya. Sayang. Ya? Aku seneng banget. Mama sama papa setujuin semua rencana kita. Iya. Aku juga seneng banget dalai. Ui, setuju pisan. Eh tapi ya, Raka juga merasa alhamdulillah loh penuh barokah hari ini teh. Perut kenyang, hati seneng, bajet Raka disetujuin. Raka pulang dapet tumpangan. Dan si om teh ngepensel sama Raka gini itu lah. Jadi tinggal mikirin rencana pernikahan aja ya sayang. Iya. Eh, tangan-tangan. Gak boleh. Cepat dulu tuh. 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 Ini. Apa ini? Eh. Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Oh iya. Mbak gak usah basah-basi. Saya kesini membawa surat tilang. Dan Mbak kena beberapa pasal. Yang pertama, melanggar lampu merah. Yang kedua, si Mbak kadar luarsa. Dan yang terakhir, Tiga kali lah Mbak ini. Masak ditinggalkannya pula mobil boncosnya. Abis pula bensinnya jadi aku harus dorong. Tersiksa kali lu aku hari itu. Pak, kasian sial ya. Aku juga Pak. Tapi Mbak tetap saya tilang. Dan ingat, besok Mbak harus ambil mobilnya di kantor saya. Iya Pak, kita damai aja ya biar gak ribet ya. Tenang saya, lagi capek nih. Kita minta damai aja ya. Saya tidak ada urusan dengan anda. Saya berurusan dengan dia. Jadi anda diam dulu. Cecilvy, punten. Itu tadi namanya penyogokan. Yang memberi sogokan dosa. Yang menerima juga dosa. Enggak baik itu. Betul? Iya betul. Kok kayak kancil kejepit pula dia? Sabar aja Pak, ikhlaskan wey. Kok kau tau nama aku? Takdir. Sayang, kamu pengen yang Western apa Indonesia? Terserah kamu sayang. Kamu pengen outdoor apa Indonesia? Terserah. Kok semua terserah aku sih? Kapan kamu mikirin? Sayang, ini semua aku rancang sendiri. Kamu suka gak? Sayang. Ya. Ya aku suka. Sayang. Kamu suka ini gak? Ini. Wah, itu keren sih. Ini. Suka? Kalau ini? Wah aku suka itu banget. Ini. Kamu suka ini? Itu apa sih? Kok ada... Ada bengana? Tadi katanya kamu suka ini. Kamu tadi kasih liat foto ini? Iya. Oh. Iya ya Pak. Iya ya. Intinya saya setuju saja Pak. Iya. Thank you. Sorry. Tadi penting soalnya. Emangnya perikan kita gak penting? Dua-duanya penting sayang. Aku juga harus kerja. Oke. Aku... Seperti sini dulu ya. Ya terus terus. Gimana tadi? Apa? Seragam panitia. Hah? Gedung. Make up. Catering. Catering. Dip. Telepon lagi. Itu punya kamu. Hah? Halo. Assalamualaikum. Saya Sylvie. Udah salat juhur? Udah. Semangat bisa. Alhamdulillah. Kemajuan deh. Abis pulsa. Bagus. Semangat deh. Siapa sih Daleng? Itu. Raka pegawai kamu. Ngapain sih dia nelfonin orang terus ngingetin shalat? Bukan ke kamu aja. Ke aku. Ke semua orang deket sama dia. Betah ya kamu punya pegawai kayak gitu. Dulu aku mau tendang dia dari kantor. Tapi kupikir lagi. Aura dia bagus di kantor. Dan sekarang baiknya dia pegang. Sukses. Gilang aja. Jangan ganggu orang. Maksud dia baik. Bukan mau ganggu. Anyway. Kita mau kemana hari ini? Ya Tuhan. Kita kan bayang ke gedung pernikahan. Oh iya. Tahu-tahu. Tapi di mana? Ya mana aku tahu. Kan kamu yang rekomendasiin. Itu udah satu minggu lho. Kita belum dapet gedung yang kita mau. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Oh belum jadi istri sudah galak. Kamu juga belum jadi suami udah nyebelin. Bener kata bokis. Ini kayak itu. Bokis lagi. Bokis lagi. Aku tuh gak suka ngebanduat-banduat tua itu. Kamu ngapain sih ngumpulin orang kayak gitu? Kenapa? Aku bisa dengiri. Oke. Memang tempatnya gak terlalu luas. Tapi ini eklusif ini. Celeb, pejabat pada paket tempat ini. Pemandangannya juga punya piu yang indah. Aku mau. Aku mau. Iya. Yang tadi tanggalnya kan? 17 bulan 7 2017. Iya. Bagus eh tanggalnya. Udah ada yang booking. Hah? Udah cancel aja. Iya. Nanti saya langsung bayar DP nya. Kalau perlu saya lunasin. Tenang aja. Besar aja tanggalnya. Kita ada yang kosong kok. Tanggal 27 bulan 7. Yaudah gak apa-apa kan ada 7 nya ya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. 2018. Perfect! Ini tahun berapa sih? 2017! Terima kasih pak. Atau mau 2019? Mbak. Kita tuh udah ke 10 gedung terbaik di kota ini. Tapi semuanya penuh. Jadi gak apa-apa di sini juga oke. Ada gak tanggalnya? Ehm. Maaf. Jadi maksud Mbak, gedung ini bukan yang pertama kali terpikir di pikiran Mbak ya saat Mbak mau memutuskan untuk menikah. Jadi hanya karena terpaksa gara-gara gak dapat di tempat lain. Oh enggak bukan begitu. Tolong ya Mbak. Kasih Mbak tau gedung ini adalah salah satu gedung terbaik yang ada di kota ini. I'm feeling offended loh. Jadi tolong Mbak jaga kata-kata Mbak ya. Eh sama customer kok gak sopan ya? Eh Mbak yang harus dijaga perasaan saya. Jangan pakai menghina-hina gedung ini. Kalau memang Mbak terpaksa datang ke sini lebih baik Mbak gak pernah datang ke gedung ini. Kenapa ini jadi berantem? Abis dia sombong banget sih aku cuma nanya langsung. Ehm. Ehm. Mbak yang sombong dia. Eh soalnya butuh tempat tapi kau menghina. Maaf tenangan saya lagi stres. Eh dia yang stres? Aku cuma nanya. Naling. Ya aku mau ngehandle ya. Mbak. Ya. Tanggal 17 bisa gak? Apa? Aku lagi ada di surga. Eh. Eh. Sorry mas. Aku gak bisa dengar tadi ngomong apa. Tanggal 17? Oh iya sebentar aku cekin dulu ya. Gakak berdaya tadi kan. Hmm. Ya ampun. Udah full sampe akhir tahun. So sorry. Aaaaah. 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 Stres kali itu orang. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Om. Tante. Langsung saja ya. Aku kumpulin semua disini. Karena aku dan Sylvie. Eh. Kok bobo aku? Kan kamu yang mau. Wee. Gak enak. Bakalan seru. Emang enak perasaan. Emang enak perasaan. Eh. Ya lebih ke aku sih. Kan. Aku banyak kesibukan. Jadi aku minta semua bantu. Urusin. Penikahan aku. Dion. Ini kita om-om kamu ini. Biar gini-gini. Ini legend. Rockstar. Rockstar. Masa jadi pager ayu. Terusnya. Kita sudah cukup punya pengalaman. Jadi panicia EO. Sunatan Masal. Ingat. Oh bener. Bener. Kita punya jaket kulit dari Sunatan Masal. Ini saya mau jelasin gak ada jaket kulit dari Sunatan Masal. Dengar. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Kan om-om seperti Chloé Dion. Gak ada yang lain. Tom-Tom. Bantu-bantu lah. Oke kita bantu. Oke. Ted. Ada syaratnya. Tapi kita rekaman dong. Setuju. Setuju. Itu sudah siap. Wee. 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 Good guy ya. Aku sudah rencana. Sukses. Project album di Bokis. Yang terbaru. Wee. Keren. Ditegang. Boleh lah Kak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang terjadi? Kita ini rocker. Dia ustad. Kita air. Dia minyak. Gak mungkin bisa bersatu. Tapi sempet. Ada minyak. Yang air itu gak bersatu. Ya. Om kamu ini sedih. Sedih lo ini begini. Kamu kayaknya gak pengen sama kita-kita. Ini kayak kita ngerasa di jerumuskan. Penistan Rockstar. Nah. Pelecehan Rock and Roll. Maaf Om. Tapi ini cuma last chance aja. Oke. Kalau Om mau rekomankan lagi. Om harus ikut tim creative media kami. Anak muda yang menerti bisnis dan marketing. Marketing. Wajahnya tidak marketing begini. Tidak menjual. Masa jadi marketing. Eh. Pada ngomongin apa sih? Katanya meeting pernikahan. Tapi kok malah bahas band yang udah bawa tanah? Hei. Meeting gak jelas. Saya lebih baik resign aja. Hei. Resign. Saya juga resign. Hei. Hei. Jangan resign sobat. Aku disini sobat. Resign. Wah. Nah. Wah. Juhni. Hei. Wontan, om. Wah. Insya Allah. Di tangan Raka dan tim creative. The Bokeh akan lebih barokah. Jangan-jangan albumnya juga nanti judulnya barokah lagi-lagi. Ini bagus. Oke, fix kalau gitu. Samaraka judul albumnya jadi barokah. Jangan-jangan. 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 Barok taku menghantar albumnya. Sylvie, tunggu darling. Aku mau jelasin dulu. Dion, kalau kamu belum siap untuk nikah, bilang aja. Nggak usah. Nggak begitu sayang. Karena aku ingin nikah, makanya aku kupilin semua yang aku bisa. Kamu pakai WO juga, nggak mau kan? Yaudah lah, kita jangan so idealis. Terima aja reality-nya kalau kita nggak mampu. Yang nggak mampu itu kamu. Aku bukan yang mampu. Tapi aku punya urusan yang penting juga. Yaudah, urus aja dulu yang penting-penting. Nikahnya ditunda. Darling, tunggu. Bentar ya. Kenapa nggak pakai list aja? Aku masih perlu man, naik lift. Maafin aku. Aku juga lagi bingung nih. Situasi keumum aku juga nggak baik. Ada satu-satunya perusahaan dari waktu papaku. Dulu waktu kerja sama Singapore, Malaysia dan Jepang. Dan aku harus ke sana. Tapi pasti kamu nggak mau kan kalau aku tinggalin lama? Kalau urusan duit, aku nggak akan halangin. Kamu pergi aja. Terus siap yang urus pernikahan kita? Leon, biar aku aja yang urus pernikahan kita. Yang penting duit. Suami yang baik. Seorang pencari uang yang baik. Oke. Alhamdulillah, ketemu juga. Ngapain sih ngikutin terus? Saya siupi kunci mobilnya ketinggalan. Kenapa di situ? Kang Dion juga ngapain? Ayo di sini. Nggak baik aku tempat sipi kayak gini berduaan. Nggak ada setan loh. Setannya kamu! Mana ada setan berpuny. Pian nih. Eh! Ngapain sih ngikutin terus? Eh, emang tesilpi aja yang trauma naik lift. Rakat juga. Nah ini nih. Yuk, cepet dulu, cepet dulu. Eh, eh. Oke. Eh! 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 Jangan jalan semanakan. Eh! Laper. Terima kasih. Tapi kita kreatifkan. Pakai motif tengkorak. Atau motif macan tutu. Wih! Masih tetap rock and roll. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau om, om. Buntan, ya mahnya. Eh, kontraknya udah dibaca atau belum? Eh, sudah, sudah, sudah. Eh, tapi teh kalau bisa kita mau kaspon dulu lah ya. Kaspon naun! Kaspon naun deh! Kaspon dari tahun 90 sampai sekarang nggak lunas. Lunas! Hah? Wani kaspon deh! Wani! Eh! Tanda tangan! Kalau saya mah lebih suka tidak ditanda tangan. Sedap! Hei! 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 Tak teh hebat memorinya. Kalau soal urusan uang. Hutang tahun 90 masih inget. Seberapa giga itu teh? Udahlah guys. Gimana guys? Tekan aja lah. Ya udahlah. Tom? Kita menggaris tangan emang udah jelek nih. Perjalanan Ben ini. Kayak Ibita aja perjalanan ini. Siapa yang dulu ketama saya? Lu? Sob. Sudah tersebut. Hei! Kebetulan pisang. Mengingatkan untuk sholat juhur. Ayo tuh om-om kita sholat berjamaah. Aduh saya mah lupa intronya. Udah kan? Saya mah udah. Ibu. Mau ke arisan. Jadi yang punya motor cuma saya. Saya antar ibu dulu. Sayang ibu saya mah. Om-om. Sholat lima waktu itu diwajibkan ada di kontrak. Oh iya. Supaya. Baca. Album kita barokah om. Benar. Bang. Saya mah gak baca kesini. Haaah. Nah biasa juga di kontrak. Gak ada pasal itu. Tuh sekalian aja ya. Raka kasih gamis. Tuh cocok. Tuh cocok. Tuh iya dong. Buat lebaran itu. Enggak. Buat selamanya sepanjang berkarir. Astagfirullahaladzim. Haaah. Ada yang jadberai ini deh. Masa gamis jadberai. Tuh. Vokalis pake juga. Tuh. Ada yang M. Tuh. Boanya aku pengennya tetep ke Paris aja yang bisa sekalian kerja juga liat fashion yang lagi ngetrend sekarang ya kan. Cowok kerja atau honeymoon? Kalau malem kan bisa honeymoon. Cuman kalo siang-siang bisa kerja yang... Alah, sayang... Eh, jangan manggil sayang, Atece. Bukan Raka mau, tapi gak enak aja sama Kang Giun. Dara Raka mah ini perhatian sama Tete. Bilahi Ta'ala, Raka tuh cuma mau ngingetin. Tahajutnya. Tahajutnya bagus, ada banyak manfaatnya. So kalo Teteh gak percaya? Coba aja, Pak Ata. Kenapa tidak teriakan tuh? Marah ya sama Raka, daripada siap malam-malam. Ih, masih ngomong lah. Hello, hello. Iya, Yang. Tadi aku dihubungin sama WO-nya. Nah, jadi ternyata kita tuh bisa ngedapetin tanggal sama gedung yang kita mau. Cuman ya harus lewat mereka. Rupanya mereka tuh udah booking-bookingin gedungnya, terus dijual lagi. Gimana menurut kamu? Pokoknya cari yang terbaik aja. Yang kamu suka, babe. Tapi harus DP 25 juta. Yaudah, kamu pakai uangnya kamu dulu. Bentar lagi aku mau deal. Pas aku pulang, aku kembalin uangnya. Yaudah, kalo gitu nanti siang aku bayar ya. Oke. Oh, ada satu lagi. Ini aku bener-bener minta tolong. Di belakang rumah kamu masih ada kamar yang kosong kan? Hmm. Boleh gak ngantuk sementara aja? Ayo bawa ke sini sana dulu. Eh, apa? Yang bener aja dong? Masa bandut-bandut tua itu dititipin di sini? Mereka tuh sudah seperti keluarga ku sendiri. Apalagi nanti akan jadi keluarga kamu juga. Kamu gak kawatir? Soalnya ada yang jariin. Raka. Raka. Keren markas kita ya. Sanggar. Wih. Wih. Baby. Itu baby-nya aku. Hai. Tuh. Nama saya Tommy Dion. Tuh. Nama saya Tommy Dion. Yuk. Tommy. Wih. Om, om, om. Jaga kelakuan, om, om. Eh, jangan. Itu bukan milik. Jangan. Jangan. Haram. Apa? Assalamualaikum, teh Sylvie. Pundanya. Ini om, om teh lagi dalam masa penjinakan. Bom kali. Enak. Ini cantik. Kita cuma pengen ikut. Sarapan. Sini mah pelit nih. Gorengan aja gak keluar ya. Lagian pula kalo ada debokis disini, pasti neng gak akan kesepian lagi. Bisa jadi Dion itu lagi nguji kesabaran lo, Syl. Mendingan lo sabar-sabarin deh. Lo kuat-kuatin. Aduh, Ki. Capek. Lebih capek dari naik 40 lantai. Lo bayangin aja. Rumah yang biasanya bersih. Wangi. Tiba-tiba gaduh. Berisik. Bau asep rokok. Uh. Iya sih. Kebayang ngurusin roker tua. Tapi gimana lagi? Yaudah deh kalo gitu. Gue pulang dulu ya. Sorry gak bisa nemenin ke W.O. Soalnya ada Mas Wisnu di rumah gue masih masak. Iya gak apa-apa. Salam buat Wisnu ya. Bye. Bye. Daki. Assalamualaikum, Cecilpi. Ngapain sih? Raka dapat amanah dari Kang Dion untuk menemani dan mengantar Cecilpi mengurus pernikahan. Mengantar? Emang saya anak kecil diantar? Nah ini mah amanah teh. Kalo gitu saya suruh Dion cabut amanahnya. Oh kan tuh gak apa-apa. Kakak mah terserah Kang Dion. Kalo bilang engga yaudah Raka batal. Tapi kalo lanjut Raka jalankan amanah. Nggak diangkat sih. Tuh kan. Udah teh. Anggap aja Raka gak ada. Saya emang gak pernah nganggap kamu dalam hidup saya. Sama teh. Tapi teh. Kita berdua terjebak dalam situasi yang sama. Saya bikin ajar. Teteh bikin ajar. Ternyata Teteh adalah tunangannya Kang Dion. Ini teh bukan ketidak sengajaan. Ini ada yang mengatur. Tau gak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sik. Ngapain sih itu di belakang? Punten Teteh menghindari fitnah. Emang itu siapa? Kalo mau ikut pindah ke depan. Alhamdulillah Raka udah dipercaya. Teteh. Teteh. Selamat datang. Teteh. 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 Itu tanggal nikahan saya ya, tapi kita udah duluan booking loh. Iya. Gimana sih nih? Gini aja, sesuai yang saya bilang tadi ya, kebijakannya bahwa siapa yang booking duluan, atau mungkin lebih besar, itu kita akan patentkan. Oke kalau gitu saya langsung bayar 30 juta sekarang mbak. Oke baik, 30 juta saya cakap. 35 juta? Oke ibu sil ke 30 juta. 40 juta? 45 juta. 45 juta. Ini 50 juta berani kok. 50 juta satu kali ibu. 75 juta saya bayar sekarang juga. Oke siap, 75 juta. Oke jadi saya mau cek ATM saya dulu deh ya. Mat Mat. Eh Sylvie, apa gak sebaiknya dibicarakan dulu sama Kang Dion? Excuse me. Bapak gak percaya? Oke kalau gitu kita kasih ibu. Ibu, ibu dia yang kulitnya kincel. Jangan, jangan, jangan. Pagi. Bye. 75 juta 17 Juli 2017. Sah. Sah. Rumit banget perjalanan cinta gue Ki. Ya sabarlah. Ya gue tuh kalau gak inget mama-mama papa, mendingan gue hidup sendiri aja kali ya. Kok ngomongin barang gitu? Yaudah, gue kesitu sekarang ya biar lo curahnya juga enak. Yaudah lo cepetan kesini. Ini. Saya DP sekarang juga 30 juta. Eh maaf ibu. Masalah. Saya bayar 40 juta. 40 juta? 30 juta. 40 juta. Oke. 75 juta. 75 juta kes. 100 juta! Jangan... Ya ibu. Aku nyari ibu. Aku nyari ibu. Aku nyari ibu. Apa sih? Ehhhh apa di ibu. Kami pikir ibu. Kami pikir ibu. Ayo ikri. Ah. Dia suka makan ibu. Dia suka makan ibu. Cuma makan ibu. Cuma takut. Takut.. Eh, apaan ini? Ini dia baik2. Ini ada yang ibu. Tentang dulu. Tentang dulu. AdaIbu. Tentang dulu aku. Masuk. Masuk. Pak, saya mau lapor, Pak. Saya ditipu 75 juta. Eh, mbaknya ini. Aku tuh gak pernah lah nyumpahin mbak. Betul, mbak. Tapi bilang Tuhan pasti lihat penderitaanku. Harus laku. Tanti ban boncos. Abis pula bensinnya aku harus dorong. Harus cari-cari alamat mbak. Dan sekarang saya di scores. Dan harus jadi juru ketik, gara-gara mbak. Saya tuh kesini bukan mau dengerin curhatan bapak. Saya mau lapor. Alhamdulillah Tuhan emang tidak pernah tidur ya mbak ya. Silahkan banyak curhat. Saya angkatin. Assalamualaikum. Ngapain? Raka dengar Tessilpi dapet musibah. Iya. Terus kenapa? Mau ceramah? Saya udah banyak dengar ceramah dari kemarin. Udah, relain aja. Itu ya si Najar. Ini musibah. Ini cobaan. Itu kan yang kamu mau. Hah? Enggara kamu mau ngomong soal Najar. Apa urusannya sama penyanyi dangdut itu? Najar, Teh. Janji Teteh dielip. Saya udah infat, diakat, sedekah. Saya udah lakuin Najar saya. Emang saya harus laporan sama situ? Emang situ siapa sih? Puntun ini, Tehnya. Itu semua ngelakuinya. Ikhlas. Atau ada rasa terpaksa karena harus menunaikan janji. Itu aja, Teh. Mau apa lagi? Teteh, lagi ada masalah sama gedung kan? Iya kan? Masa ada solusinya. Yakin? Gedungnya bagus. Sesuai selera aku sama Dion. Bagus menurut situ kan? Belum tentu bagus menurut kita. Bukan bagus aja, Teh Silvi. Ini, Teh, istimewa, agung, terhormat. Cuma yang pilihan yang bisa. Kenapa sih gak bilang dari kemarin? Jadinya saya kena tipu. Apaan sih? Kan Raka waktu itu dah. Itu si Teteh. Bener aja ketipu kan? Makanya tolong di bong teingat tuh, Teh. Puntun, Teh. Kakak kurang nyaman di supiring perempuan. Mau Raka aja yang bawa. Emang situ bisa? Nyepir mobil. Ih, jangankan mobil, Teh. Delman aja Raka mahir. Udah gak usah masuk. Eh, eh. Emang situ, Bos? Puntun, Teh. Raka masih ada, Wudu. Mana sih dari tadi perasaan gak nyampe-nyampe? Gedungnya di mana? Sebentar lagi, Teh. Bentar lagi juga nyampe. Kawah mati, Teh. Awas ya, kalau gedungnya gak bagus. Raka itu pengennya ngasih, Teh-Teh. Bantuan berupa gedung yang bagus, yang barokah, yang baik untuk penikahannya, Teh-Teh. Eh, cerawat banget sih. Si itu mau ceramah? Apa mau ngasih tau gedung sih? Mau ngasih tau gedung? Sambil ceramah? Cerutnya apa, Pilek? Tepat, 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 tepat. Masjid. Mau sholat? Yaudah sholat aja, saya lagi dapet. Iya, tapi punten, Teh. Di bawahnya ada ruang serbaguna. Oh, jadi maksudnya gedung pernikahannya tuh yang ini? Kata Raka juga istimewa, kan? Tapi punten, Teh. Kalau mau masuk, biar nyaman, Teh pakai ini dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kan? Matching sama Raka. Yaudah, kalau gitu saya rapiin pakaian dulu ya. Kamu duluan aja. Alhamdulillah. Mau gini kan? Raka tadi udah takut. Aduh. Ah, Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Tepat terbuka, putih hati. Sekarangnya. Eh, eh, Tepi. Alhamdulillah al-Alajim. Tepi. Apaan sih? Orang saya udah ganti rugi, tukang ciloknya. Apaan, apaan? Tepat itu sudah mengganggu ketentriban kenyamanan lingkungan. Saya tidak mau tahu. Apaan sih, ah? Kalem, kalem, kalem dulu ya, bapak-bapak. Bapak-bapak, tenang dulu ya. Bapak-bapak, preman-preman, nubarager, karasef, karondrong ya. Ini biar Raka bantu selesaikan aja. Sok lah pasti pengennya uang ya. Kok tahu sih? Wah ya, Sarka juga mengerti, sok berapalah. Belah juta. Yes. Satus ribu. Tuh, kan. Kata saya juga, kalau tenang semua bisa diselesaikan. Uang mah duniawi, sok, mangga. Samui-samui, ya. Udah, 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 mikir. Pak, maaf, Pak ya. Buntun, Pak. Untung ada Raka, teh. Tas, tas saya mana? Mana, mana, mana tas saya? Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada. Tidak ada, Tidak ada. Aduh, tas saya mana kok? Tidak ada, Tidak ada. Cari, cari. Cepat cari, cari. Tidak ada, Tidak ada. Tidak ada. Astagfirullahaladzit. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Saya sih, mendingan kehilangan barang atau kehilangan uang. Ini sekelilingan pacar saya, Pak Joko. Joko, Pak. Tolong, Pak. Jadi sekarang Anda ini mau lapor kehilangan barang atau kehilangan orang. Ini satu paket, barang sama orang, Pak. Aduh, hilang. Dimana sih, Pak? Segi hati saya, Pak. Iya, iya, iya. Saya ketik, ya. Saya ketik. Joko. Bentar, bentar. Benar, nih, namanya Joko. Joko, wow. Saya minta tolong, Pak. Iya, iya, iya. Nih, saya ketik, saya laporkan. Ya, oke. Sekarang giliran berikutnya aja. Daripada saya juga udah nggak nahan, nih. Eh, eh. Apa ini? Sekedarnya, Pak. Ucapkan terima kasih. Ini semua sudah dijamin oleh negara. Aduh, Bapak. Om, om. Raka doain. Segera kembali ke Kodrat, ya. Terima kasih. Ada aja. Luar biasa, eh, Pak Polisite. Tadi Raka liat. Ini kan semua sudah prosedur, Mas. Lagipula, malu dong sama nama saya. Ya, silahkan duduk. Tapi mohon maaf. Saya mau sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Alhamdulillah, taitu politikariah. Baik, Pak. Ada apa lagi? Nggak jadi! Kurulah, ya. Ya. Kenapa, ya? Kayaknya gue ngerasa ini pertanda buruk, ya. Kayaknya ribet banget persiapan pernikahan gue sama Dion. Yang tambah aja lah, Sil. Namanya juga Monika. Nggak gampang. Pasti ada aja cobaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo? Hah? Apa? Kenapa ini? Kenapa, Gebu? Kenapa? Kok bisa? Saya tak ada bayar biaya keamanan. Kamu ngapain? Tidur aja semuanya. Kok bisa kayak gini sih? Seluruh baju-baju habis. Juga komputer. Apa? Enggak-enggak usah. Jangan dia. Assalamualaikum, Te. Apa yang ke sini? Mereka dengar, Tete kena musibah. Tuh berduka ya, Te. Diikhlasin aja. Mungkin ada harta yang belum bersih. Untung Tete udah ngerjain najarnya belum? Bayar dakat, infak, sodako. Udah. Oh, udah. Alhamdulillah, Tete. Maksudnya udah. Berhenti kotbah saya. Pusing saya. Oh, belum. Pantes sana tuh. Emang harus dilakuin. Nadarnya, pantas aja kena musibah. Raka, saya tuh udah muak sama kamu ya. Kamu jangan pernah lagi ingetin saya sholat, ingetin apapun. Udah berhenti. Kurang kerjaan ya, kamu ya? Ya, kalau Te Sylvie bisa ngelakuin sendiri, Raka juga gak akan ingetin nelpon-nelpon buat apa? Ngabisin pulsa Raka aja. Makanya buat apa? Apa untungnya buat kamu? Untungnya di dunia gak ada, Te. Tapi ini untuk di akhirat. Lagian kan yang diuntungkan juga Tete. Untuk. Saya rugi kenal kamu. Assalamualah. Sial. Raka dengar. Tete nazar. Tete janji. Di depan Raka. Kepada Allah. Dan janji Raka. Adalah untuk selalu mengingatkan. Meluruskan pada kebaikan. Itu nazar Raka, Te. Kalau saya gak bisa jalanin nazar saya, itu dosa saya. Kenapa kamu ribet sama dosa orang? Ya udah. Kalau Tete gak suka, Raka pergi. Raka gak akan ganggu Tete lagi. Mana? Satu lagi ya, Tete. Nazar itu. Janji. Ke Allah. Yang harus dibayar. Dan Raka gak akan bosan, gak akan lelah. Untuk mengingatkan Tete. Karena. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Raka. Iya sayang. Raka? Tete selfie. Untang tiduran. Ngapain disini? Raka nungguin Tete. Mau pamit? the bogies juga udah keluar mereka minta maaf dan terima kasih sama cteh karena udah menerima mereka dengan baik Hai tapi pun tem mereka nggak bisa nungguin soalnya mesti latihan di studio Hai Raka juga minta maaf ya kalau selama ini mengganggu teteh Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam gitu atuh teteh kalau disalamin tuh bales yaudah tuh Raka ke studio ya Raka kamu katanya pengen nganterin saya ke Pantiasuhan kapan kapan teteh siap Raka siap lah hubungin aja tapi teteh yang nelfon ya soalnya usaha Raka abis Raka saya mau ikut ngeliat bogies beraksi sekalian Raka tunjukin jalannya sekalian ini mobilnya manual apa metik teh metik Oh Raka nggak bisa Bersamamu bersamamu kini juga ku tahu kini juga ku tahu betapa sakit rasa kehilangan memelutmu memelutmu milikimu yang ku mau dari semua yang aku inginkan melepasmu mengenangmu membuatku meneteskan air matu kan matching sama Raka kini aku tak berdaya kini aku tak kuasa berdoa lah kepadaku niscayakan ku kabulkan itu teh kata Allah subhanahu wa ta'ala teh tapi nggak semua yang kita minta langsung dikabulkan karena beberapa alasan misalnya menguji iman kita membersihkan dosa dan kesalahan kita Atau ingin mendengar suara kita apapun hatiku untuknya memelutmu milikimu yang ku mau dari semua yang aku inginkan melepasmu mengenangmu membuatku meneteskan air matu ya Allah ya Allah jika engkau memberikan hamba kesempatan hidup hamba janji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kini aku tak kuasa mohon meripat tunjukmu di dalam sujukku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan selamat menikmati selamat menikmati defeeni aries dan selamat menikmati jawab dengan terima kasih Aku takut Sylvie jadi mana? Gimana ya? Gedung udah dapet, Kang. Dapet? Semuanya udah beres. Kok dia belum cerita apa-apa? Mungkin terciplinya pengen ngasih kejutan. Oh iya, itu dia. Dia selalu bikin surprise. Itu yang aku suka dari dia. Mudah-mudahan, gak masalah lagi ya? Amin. Insya Allah, sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Sok. Mana? Sudah di sini, Kang. Ini? Bukan, Dek. Sudah saman banget. Cuma-cuma. Sok ditarik, mana? Mana? Ini sebuah yang berus. Ya, adek, minum-minum. Ya, minum-minum ya. Minum-minum ya, saya lalu ya. Saya Sylvie. Kaget ya. Sekarang, ma kelihatan cantik keluar dalam ya. Inner beauty. Kok bengong? Hah? Kamu hanya pakai buat acara ini aja kan? Insya Allah seterusnya. Hah? Amin. Kamu serius? Aku pengen kasih surprise ke kamu. Surprise? Jadi nanti kita nikahnya di masjid. Konsepnya islami. Gila. Ini apa? Aku tidak suka. Dan kenapa kamu tidak cerita apa tentang berubahan ini? Tapi kan kamu bilang katanya terserah aku. Iya, tapi kamu tidak bisa dong berubahan apa yang kita sudah rencanakan. Kamu tidak suka aku berubah. Iya. Mana mungkin aku suka. Dan kalau kamu mau peningkan ini lanjut, aku mau kamu kembali seperti dulu. Kang John, Kang John, puncen. Jangan emosi dulu, Atu. Kenapa setuju jadi begini? Aku minta kamu jaga dia, bukan berubah dia. Salah Raka, puncen. Tapi Tessil P berubah dia kemauan sendiri, bukan karena Raka. Mulai sekarang, Kamu dipecat. Alhamdulillah. Raka, Tessil sebenarnya sudah lama, ingin berhenti, tidak capek, ingin ngomong sama Kang John, tapi lagi sibuk sama pernikahan. Sekarang dipecat. Rejeki, Atu Merkah. Luar biasa. Tessil P, Raka minta maaf, ya? Kamu tidak salah, kau Raka. Tessil P, Tessil P, Tessil P, Tessil, Tessil P, Tessil P, dan sebenarnya mah jodoh di tangan Allah SWT. Mana tahu sebenarnya jodohnya Teteh selama ini sedang berdiri di depan Teteh? Pasti mau ngomong amit-amit ya? Bercanda, Teteh. Sekarang aku mau sendiri dulu ya, Raka. Teteh. Dion, kan kamu lebih muda dari aku. Kok kamu suka sama aku? Yang penting, kamu mencindai aku. Dan aku mencindai kamu. Ini aku pajang di mobil kamu supaya kamu ingat terus akan janji nikah kita. Oke, darling. Di keluarga itu, suami itu Teteh, imam, pemimpinnya keluarga. Yang memberikan nafkah, menjaga dari dosa dan maksiat, termasuk menjaga aurat. Kang John bisa. Nah, adik-adik siapa yang hari ini sudah merasa bahagia? Bahagia! Sekarang saatnya kita bikin seseorang juga merasa bahagia. Bahagia! Mau kemana? Tadi aku pergi untuk beli bunga buat sayang. Sekarang saya ikutin semua yang kamu sudah siapin buat pernikahan kita. Makasih sayang. Tapi nanti, kalau kita sudah nikah, kamu harus menurut sama aku ya. Suami kan harus jadi imut. Imut? Kata belaka? Kang, harus jadi imam, bukan jadi imut. Gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Kan kamu selalu jadi imam yang imut untuk aku. Si! Nah, punten Kang. Jangan pegangan dulu ya. Dah belum waktunya. Nanti, setelah tanggal 17, bulan 7, tahun 2017. Baru, insyaallah, SAAM! Kau! Sama-sama, kalau mau main, mana? Kamu mau makan. Bang, ayo, bang. Bang, ayo. Bang, ayo, bang. Neng, ayo, neng. Jangan pacaran. Ayo, neng. Mendingan beneran. Teteh, kenapa nangis? Cetek gak baik, itu nangis aja Dan gak menyelesaikan masalah Mending cerita ke saya Siapa tau saya punya solusi Gak bener ya kan? Aku mau baik banget sih Bener ya suhu hidup ya Yang merah ya Jari suhu hidup ya Neng ayo neng jangan pacaran Ayo neng mendingan beneran Neng pacaran digoda setan Langsung, langsung kita lamaran Bang ayo bang adek gak tahan Cepet dong antar lamaran Biar deket gak jadi haram Jalan, jalan aman dari setan Habis sudah pacar-pacaran Habis sudah kawin-kawinan Gak perlu cinta Boong-boongan Ini kisah kasih beneran Dua insan lagi kasmaran Insya Allah Duduk di pelanginan Neng ayo neng Neng ayo neng Jangan main main pacar-pacaran Bang ayo bang Bang ayo bang Bang ayo bang Ayo kita Kawin beneran Dari pada perduaan gelas-gelapan Yang ketiganya pasti setan yang menggoda iman Mending langsung aja kita pergi ke pelaminan Jadi insya Allah sahalala tohibah Habis sudah pacar-pacaran Habis sudah kawin-kawinan Gak perlu cinta Boong-boongan Ini kisah kasih beneran Dua insan lagi kasmaran Insya Allah sahalala tohibah Habis sudah pacar-pacaran Habis sudah kawin-kawinan Gak perlu cinta Boong-boongan Ini kisah kasih beneran Dua insan lagi kasmaran Insya Allah sah Duduk di pelaninan Dua insan lagi kasmaran Permisi makarelo Maka-kanah 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 Terima kasih.